Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja sepasang kekasih disiram menggunakan air keras saat tengah berboncengan sepeda motor. Korban pun langsung merintih meminta pertolongan warga karena mengalami luka bakar di bagian wajah. Dari rekaman kamera pengawas di Jalan Nusa Indah, Dunikosambi, Jakarta Barat, merekam detik-detik sepasang muda-mudi tengah berboncengan sepeda motor. Tampak pula, dua orang dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang seperti tengah mengikuti seseorang. Sesaat kemudian, dua orang pria berboncengan motor tersebut, tiba-tiba menghadang sepeda motor incaran dan langsung menyeramkan cairan berupa air keras ke bagian wajah salah satu korbannya. Seketika, pelaku langsung memutar balik dan kabur meninggalkan korbannya. Korban yang mengalami luka bakar di bagian wajah sempat merintih dan meminta pertolongan warga. Korban pas di depan itu apa, masuk komplek tanggulan persis itu dia ditegat, lalu disiram pakai air keras. Terus, begitu disiram, kena mukanya, langsung mengeret, minta tolong, terus minta air-air gitu. Kirja itu mukanya melepuk gitu, baju pada... Selain mengalami luka bakar di bagian wajah, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan. Motif penyiraman air keras terhadap semasa kekasih itu belum diketahui. Namun, kasus ini tengah ditangani kepolisian sektor jengkareng Jakarta Barat. Ibrahim meleporkan untuk NET.